Oke selamat pagi siang sore ataupun malam untuk kalian semua untuk video hari ini gua akan unboxing dan karena kebetulan kemarin dapat kiriman paket dari China dan ini adalah brand KNF concept jadi sebelum gua mulai ke videonya buat kalian yang baru datang di channel ini jangan lupa untuk klik subscribe button dulu Oke jadi kita langsung aja kita mulai unboxingnya kita buka dan ini yang gua dapet info sih isinya berupa tas kamera dan tepatnya profesional tas kamera ya langsung isinya dan yes lumayan besar dan di sini kita ada apa ini semacam kartu ucapan dari KNF concept oke and then kita keluarin tasnya udah nggak ada isi apa-apa lagi jadi boxnya gua taruh kebawah dan kalau kita lihat tasnya sebesar ini lumayan besar ya jadi langsung buka aja Oke jadi ini merupakan backpack kamera atau tas kamera yang size-nya lumayan cukup besar dan kalau kita lihat disini serinya adalah kf13.107 oke dan disini dia klaim bisa untuk dua kamera dan delapan lensa hasilnya kita bisa customize isinya lalu bisa muat laptop 15,6 inch atau 16 inch lah ya bisa masuk iPad juga jelas bisa masuk handphone juga and then kalau kita baca di sini materialnya itu terbuat dari nylon degoji 1200d gue sendiri kurang paham itu nylon degoji itu apa ya jadi ya whatever lah ya dan disini dia sih klaimnya tas ini waterproof anti-air wow lumayan sangat berguna kalau kita untuk foto ya datang dengan mendapatkan rain cover dan blablabla nya banyak lah ya ini semua ada di sini dan disini yang gue notice pertama yang menarik tas ini bisa menyesuaikan ukuran badan kita jadi kalau badan kita kecil kita bisa setting di sini nya nih ya kalau kalian lihat di sini di sini ada ukuran SML jadi kita bisa rubah nih kalau misalnya kita badannya kecil kita taruhnya di S kalau badan kita agak besar di M kalau badan kita besar banget di L dan ini bisa di customize kita bisa keluarin masukin lagi dan strapping lagi ya jadi ini bisa benar-benar menyesuaikan ukuran badan di pertama dan langsung kita lihat di bagian depannya ya di sini ada konten di depan ini baterainnya lumayan keras solid dan fisiknya seperti hard case kalau misalnya kalian pernah punya hard case drone tuh ya biasanya kayak DJI Mavic itu kayak begini materialnya kita langsung buka aja isinya ah dan ternyata di packaging nya terdapat tas mini nya tas kecil ini udah satu package ya jadi udah dapat langsung dari pembelian kamera apa tas kameranya dan kalau kita buka yang ini ini kayaknya shoulder bag buat bawa-bawa tas kamera simpel buka ya bener sini ada strap jadi kalau misalnya kita cuma buat traveling bawa dikit gear cukup bawa tas ini aja cuman ya lumayan lah not bad dengan penjualan satu paket udah input dengan tas ini dan di sini ada kantong ya ada 2 pocket itu ada 2 slot kantong dan ini bisa kita gunakan buat taruh memory card bisa buat taruh baterai bisa buat taruh apapun ya sebenarnya selama ukurannya sesuai pas dan jelas di dalam sini ada separator ya standar kamera back dan sini kita bisa customize ukurannya atau posisinya untuk kita posisikan si kamera kita tuh atau gear kita seperti apa dan sini banyak slot-slotnya juga nanti kita bisa arrange sendiri cuman nanti kita akan lakukan nanti ya sekarang kita coba lihat-lihat dulu nih jadi gua pinggirin dulu di sini dan untuk di area sini sih hanya itu aja dan kita tutup dan kita lihat di bagian atas di bagian atas ini di sini pun sama ini ibaratnya nih kayak manusia ini ada jidatnya gitu ya dan di sini ada material berbahan seperti ini juga seperti hard case juga itu ya keras badan apa bahannya jadi cukup ngebantu untuk memprotect sebenarnya kita buka langsung yang atas ini oke untuk yang atasnya agak sedikit flat mungkin bisa buat naruh apa kayak handphone gitu ya kita taruh sini dan something yang sejenisnya lah dan di atas ini juga ada 2 pocket di mana pocket ini jelas bisa kita gunakan untuk menyimpan keperluan kita misalkan memory card juga bisa untuk baterai juga bisa dan untuk beberapa hal perintelan perintelan gear kecil-kecil kita ya bisa taruh di sini lalu kompartemen atas ini kita ada slot lagi di sini cuman sebelum membuka yang ini kita harus ngebuka strapnya dulu yang kanan dan yang kiri ini 2 ya dan ini kita tinggal buka kanan kiri seperti ini dan kalau kita lihat di sini oke seperti ini dalamnya dan di depan sininya pun ada kantong lagi dan ini lumayan besar oke jadi kantong ini bisa buat kita taruh iPad oke karena saya lumayan besarin bisa buat taruh iPad dan di depan sini juga ada kantong lagi pocket lagi cuman ini agak transparan gitu jaring-jaring dan sama ini pun bisa buat taruh macam-macam hal termasuk kayak handphone juga bisa masuk di sini dan kalau kita buka di sininya ini adalah kompartemen untuk kameranya lagi jadi untuk kamera itu ada dua ada dua part ada dua sisi pertama di atas dan satu lagi di bawah dan ini juga udah dapet rent cover tasnya lumayan jadi cukup berguna dan ini juga sama slot untuk kita naruh gear kita juga tapi ini bedanya udah di arrange dari sananya cuman ini pun bisa kita customize lagi kalau misalnya kita pakai lensa agak tinggi lebih panjang kita bisa buka ya kita masukin atas cuman tujuannya ini sih lebih mempersimple ya karena tinggal masuk kameranya begini dari atas kurang lebih kayak gitu dan di belakang sini pun juga ada kantong lagi ini pun masih muat lagi untuk iPad juga lumayan besar banget jadi ini tas tuh banyak slot oke jadi ini gua tutup lagi ya kita lihat lagi ke bagian lainnya misalnya di daerah pinggir sini oke nah di pinggir sini ada pocket ada kantong simple zipper dan ini bisa buat kita naruh air minum botol segala macam kita bisa masukin sini dan disini ada strap jelas kita tahu kalau disini ada strap biasanya bisa digunakan untuk naruh tripod tapi bedanya di tas kamera ini dia ada kanan kiri di sini juga ada pocketnya dan disini juga ada strap jadi ini buat taruh tripod jadi setelah kita kita mau naruh tripodnya di kanan atau di kiri pun bisa atau kita mau naruhnya dibawah juga bisa karena disini ada slot juga kalau kita mau di selempangin ke samping dibawah buat taruh tripodnya pun disini bisa kita masukin di sini ada dua ya atau kalau misalnya kita camping sambil moto ini tas sangat worth it jadi di bawah ini bisa kita taruh buat gulungan matras ya kayak orang-orang carrier biasa dan dibawah sini kita buat taruh kamera di atas ini bisa taruh buat baju gitu loh jadi intinya tersebut banget dan disamping sini ada slot untuk laptop dan ini bisa menampung laptop laptop seukuran 15,6 inch atau 16 inch lah ya kalau kita lihat disini ya bisa masuk dan yang menariknya lagi dia ada strap body ya buat di badan ya di bodi tapi di strapnya ini ada kantong dimana kantong ini sangat buat gue pribadi kadangnya sangat berguna nih bisa buat taruh handphone juga bisa buat taruh emergensi baterai kalau misalnya kita kita moto kadang repot kalau kita harus balikin tas ambil baterai gitu nah kita bisa menyimpan baterai di sini nih pocketnya jadi ya hal-hal yang kadang kecil tapi emergensi ya kita bisa taruh disini semuanya gitu loh kayak handphone baterai memory card terus duit gitu ya macem-macem lah bisa kira-kira di sini oke paling kalau misalnya dari keseluruhan tas ini ya itu tadi ya beberapa slotnya udah kita lihat dan di sini ada jenis tali-tali gini yang menurut gue ini pasti ada fungsinya nggak mungkin enggak karena ini bisa dibuka mungkin ini bisa kita buat naro atau sesuatu lah saat kita trekking atau hiking buat taruh disini cuman disini dari tadi yang gue perhatiin ada saat menurut gue sih agak sedikit minus di zippernya atau di rest ratingnya ini ya jadi kalau misalnya kita zip begini kita jalan ada orang iseng buka buka berantakan udah nah cuman sebenarnya minor kenapa gue bilang minor karena disini ada ini tadi jadi gue saranin kalau lu pakai tas ini saat lu udah pasang ini kunci strapnya ini kesini supaya ya tadi takutnya ada tangan-tangan jahil yang tiba-tiba main tarik-tarik aja terus gitu berantakan kelar tapi kalau misalnya kita locking disini nggak akan bisa terbuka ini gunanya kunci termasuk yang ini juga jadi kita bisa kunci disini ya sama seperti yang tadi disini dan yang ini pun sama yang samping sini kita bisa kunci disini juga nah jadi menurut gue ya gitu ya walaupun disini di manual booking nggak ada sih penjelasan soal cara ngelokinya tapi buat gue pribadi ini kayaknya bisa kepake buat kita ngikat zipper kita atau rest rating kita disini oke paling itu aja detail penjelasan soal tas ini sekarang gue akan nyoba ngisi tas ini dengan full gear pertama gue akan nyoba ngisi dengan lensa trinity beserta dua kamera mungkin akan coba tambahannya lagi kita akan coba cek klaimnya dia apakah muat 8 lensa dan dua kamera kita buktiin gue ngambil gearnya dulu oke ini gue akan coba arrange berdasarkan gear yang biasa dipake buat foto landscape dan disini gue hanya akan coba masukin menggunakan lensa trinity dan dua kamera kenapa? karena lensa trinity ini cukup besar jadi nggak akan bisa kita bisa masukin 8 lensa ke tas ini ya dan gue udah sempet nyoba-nyoba dan ini pun agak sedikit aneh-aneh gitu lah kita pasang posisi scutnya gitu loh kayak yang pertama gue akan masukin lensa itu semua ini ada di daerah yang paling bawah ya disini ya kurang lebih posisinya seperti ini ya jadi ini gue lurusin ke bawah kenapa? karena gue akan taruh slot yang paling bawah ini untuk lensa tele 70-200 ya ini trinity gue akan masukin sini lalu yang berikutnya di atas sini ini adalah lensa 14-24 yang hitungannya juga sangat besar diameternya untuk ukuran lensa full frame jadi ini pun kita taruh di atas sini di slot sebelah sini dan yang satu lagi ini lensa 24-70 sama diameternya besar juga karena ini semua lensa adalah f2.8 ya trinity-nya Nikon jadi yang kita masukin adalah lensa 14-24, 24-70 dan 70-200 ya kurang lebih untuk setup maintain di daerah bawah ini ya seperti ini ya yang udah bisa gue arrange dan kebetulan 3 lensa ini emang paling sering kepake juga kalau misalnya saat kita foto karena all range udah ada di lensa ini jadi untuk lebih efisiensi kayaknya gue gak butuh lensa fix kayak 50, 85 dibawa-bawa lagi jadi cukup dengan ini aja udah cukup ya gue buat traveling ini kita tutup kita masuk ke part yang bagian atas nah untuk yang atas disini gue hanya pakai untuk naro kamera dan disini gue ada dua kamera satu Z6 dan satu Z7 yang kita buka oke dan ini udah gue settingnya seperti ini jadi ada tiga slot slot dimana slot pertama ini gue taro buat satu kamera ini adalah Nikon Z7 dan yang satu Nikon Z6 dan ini taro disebelah sini dan untuk yang tengah ini gue arrange buat naro filter set ya semua filter ada disini ini gue akan masukin ke sini seperti ini dan ini kita tinggal strapping lagi set dan jika udah kita tinggal tutup dan ya dari sini bisa gue pakai untuk naro holder di sini oke dan ini kita tutup lagi nah seperti yang tadi gue bilang kalau misalnya untuk part-part yang crucial kayak semacam memory card baterai ya gue mungkin akan lebih prefer naronya disini oke di tas pocket yang depan ini di strapnya mungkin gue akan masukkan baterai disini ini ya 2 biji baterai baterai ekstra dan yang sebelah lagi gue akan masukkan lagi ini memory card jadi buat stock kita saat hunting kalau kehabisan memory kita tinggal ambil dari sini doang oke dan that's it dan ini udah ready to go kita tinggal berangkat nah jadi dalam tas ini ada dua kamera ada satu set filter ada holder ada holder dan ada 3 lensa trinity udah kita masukin semua ke dalam sini kita masuk ke tahap masukin tripod mungkin gue akan coba masukin tripod di sisi sebelah sini ya gue akan kendauirin dulu slotnya dan di sini ada tripod dan karena ini ada dua slot gue akan coba masukin dua tripod jadi satu yang ini kita masukin di sini oke dan kita zip kita kunci ini kita tarik strapnya oke ini sisi sebelah sini dan kita coba di sebelahnya juga kita pasangin tripod ini gak tahu nih berarti berapa kilo totalnya kita masukin lagi tripod di sisi sebelah sini ini sama kita di sebelah kita tinggal kencengin doang kita tinggal tarik strapnya dan that's it kita udah siap tempur bawa dua tripod ini berat banget sumpah oke kalian udah pasti tahu beratnya seperti apa jadi gue gak mungkin nyobain karena gue hunting juga gak mungkin bawa seberat ini gitu ya kecuali gue mau porter karena ini total pasti 10 kg lebih ini udah pasti 10 kg lebih oke jadi videonya gue selesaiin dulu sampai di sini buat kalian yang tertarik dengan tas ini kalian bisa beli melalui link yang ada di deskripsi di bawah dan buat kalian yang baru datang di channel ini jangan lupa untuk klik subscribe button jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini dan silahkan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya oke bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati